dengan jumlah soal sebanyak 40 butir nah pada bagian soal ini saya akan buat formatnya menjadi 2 kolom nah bagaimana caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial kali ini saya akan sharing kepada teman-teman yaitu bagaimana cara membuat soal format 2 kolom di halaman mikrosop world oke saya sudah ada contoh soalnya ya teman-teman yang bagian atas ini kan biasanya kop sekolah ya kemudian identitas soal bagian bawahnya lagi baru bentuk soal nah saya sudah buat soal bentuk pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 40 butir nah pada bagian soal ini saya akan buat formatnya menjadi 2 kolom nah bagaimana caranya pertama teman-teman pastikan kursornya letakkan disini kemudian teman-teman pilih menu peg layout kita pilih pada bagian kolom kita pilih yang bagian kedua ini ya 2 kolom oke maka sekarang menjadi 2 kolom ya formatnya 2 kolom nah jika teman-teman menginginkan disini ada garis sebagai pembatas ya bisa teman-teman ya caranya kita kembali ke kolom kemudian more kolom pada bagian line between teman-teman checklist aja kemudian oke maka sekarang ada garis pembatasnya oke kita cek ya oke semuanya sudah ada nah jika pada halaman yang terakhir ini ini kan 39 40 seharusnya di bawah ya tidak menjadi 2 kolom seperti ini caranya teman-teman klik kursor disini kemudian enter saja enter terus ya sampai nah sampai ini selesai oke jadi seperti itu teman-teman demikian tutorial singkat cara membuat soal format 2 kolom di halaman Microsoft Word semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh